Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal fisika yang lainnya. Ini terkait dengan gerak rotasi. Untuk lebih jelasnya, langsung kita lihat saja ke soalnya. Jadi pada soal ini, misalnya Anda mengoperasikan sebuah rotor dan Anda ingin mengurangi kecepatan sudut silindernya dari 3,4 radian per second menjadi 2,0 radian per second hanya dalam 20 putaran. Nah, jika percepatan sudutnya konstan, pertanyaannya adalah berapakah percepatan sudut konstan selama penurunan kecepatan sudut ini? Dan yang kedua, yang B, berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penurunan kecepatannya? Oke, kita langsung saja jawab. Yang soal yang A ya. Nah, di sini kita dapat menggunakan persamaan kinematika rotasi, yaitu teta min teta 0 sama dengan omega 0 T ditambah setengah alpha T kuadrat. Nah, akan tetapi di sini kita belum tahu berapa nilai T-nya. Nah, nilai T itu dapat kita tentukan dengan persamaan ini. Alpha ini sama dengan delta omega dibagi dengan delta T ya, dengan T. Atau dapat kita tuliskan, T ini akan sama dengan omega minus omega 0 dibagi alpha. Nah, misalnya ini adalah persamaan pertama dan ini adalah persamaan kedua, maka kita lakukan substitusi. Substitusi persamaan 2 ke 1. Nah, persamaan 1. Sehingga dapat kita tuliskan, persamaan baru adalah teta minus teta 0 sama dengan omega 0. Nah, ini dikalikan dengan omega minus omega 0 dibagi alpha. Ini ditambah setengah alpha dikalikan dengan omega minus omega 0 dibagi alpha dan dikuadratkan. Nah, ini kelihatannya rumit ya, waduh panjang sekali. Nah, tapi tenang saja ini sebenarnya gampang. Ditulis yang sisi sebelah kirinya. Nah, ini omega kali omega 0 dikali omega adalah omega dikali dengan omega 0. Ya, kemudian ini minus omega 0 kuadrat. Ini dibagi alpha. Kemudian ini menjadi, lihat ya, karena ini alpha-nya yang ini kuadrat, maka alpha yang ini akan hilang ya. Ini tinggal menjadi persamaan kuadratnya adalah omega kuadrat dikurangi 2 omega omega 0. Ditambah omega 0 kuadrat dibagi 2 alpha. Nah, di sini agar dapat kita selesaikan, maka persamaan yang di sebelah kanan, suku yang pertama, kita kalikan dengan 2 ya. Berarti ini kali 2, maka otomatis ini juga menjadi 2 alpha. Oke, di sini kita coba selesaikan. Kita lihat di sini ya, ini 2 omega omega 0, ini minus ya, maka ini akan habis. Nah, kemudian di sini akan ada minus 2 omega 0 kuadrat dikurangi dengan omega 0. Maka kita dapat tuliskan sisanya adalah omega kuadrat minus omega 0 kuadrat saja. Dibagi 2 alpha, dan ini adalah theta minus theta 0. Nah, kan yang ingin kita carikan adalah alpha-nya ya. Maka alpha kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi omega kuadrat minus omega 0 kuadrat dibagi theta minus theta 0. Oke, ini adalah persamaan kita yang ke 3. Kemudian kita ketahui bahwa dari soal, omega 0-nya adalah 34 radian per second. Dan omega-nya adalah 2 radian per second. Dan theta minus theta 0 adalah 20 putaran. Di mana kita ubah dulu, theta minus theta 0, ini adalah 20 putaran. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk radian. Artinya ingat ya, satu putaran penuh itu adalah 2 V radian. Artinya kita kalikan dengan 2 V, maka kita bisa dapatkan ini adalah 125,7 radian. Maka alpha-nya menjadi, masukkan nilainya dari omega-nya adalah 2 kuadrat, 2 radian, sorry, ini 2 radian per second. 2 radian per second kuadrat, dikurangi 3,4 radian per second kuadrat, dan kita bagi 125,7 radian. Nah, hasilnya jika dihitung, ini adalah minus. Kenapa minus? Karena dia mengalami perlambatan. Nah, minusnya adalah minus 0,0301 radian per second kuadrat. Kemudian, untuk T-nya, ini T-nya, T-nya akan sama dengan 2, ini yang B ya, soal B, T adalah, kita masukkan ke persamaan yang kedua, tadi T-nya, 2 dikurangi 3,4, dibagi dengan minus 0,0301 ya. Maka hasilnya adalah, kurang lebih, 46,5 detik. Ya, ini adalah hasil-hasilnya. Baik, bagaimana apakah persoalan ini termasuk persoalan yang sulit? Menurut saya, ini persoalannya tidak terlalu rumit, jadi, ini hanya butuh sedikit imajinasi untuk mengerjakannya. Oke, terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.